Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gusi dalam kondisi terluka akan memicu timbulnya sariawan yang seingkali terasa sangat menyiksa Pernimbangkan hal-hal semacam ini sebelum Anda mengambil tindakan lebih lanjut Pada artikel kali ini saya bermaksud akan membahas lebih dalam mengenai cara menghilangkan karang gigi yang mungkin bisa Anda jadikan sebagai referensi Yuk simak penjelasannya bersama-sama sebagai berikut 1. Membiasakan untuk menyikat gigi dengan benar Cara menyikat gigi dengan benar sangat dibutuhkan untuk menjaga kebersihan serta kesehatan gigi Setiap kali minum minuman bersoda, minum kopi hitam, kopi susu sebaiknya disegerakan untuk menggosok gigi Anda Minuman-minuman tersebut akan merubah warna gigi Anda bahkan membentuk karang gigi dalam jangka waktu panjang jika tidak Anda perhatikan dan tangani secara serius Pahami betul proses penyikatan gigi dan jangan lakukan dengan asal-asalan ya sobat Pilihlah sikat gigi yang mempunyai tekstur bulu lembut, flexible serta mudah saat digunakan Sehingga daya jangka penyikatan gigi bisa membantu membersihkan keseluruhan bagian gigi tanpa adanya kendala yang berarti Jangan lupa selalu mengganti sikat gigi rutin setiap 3-4 bulan sekali mengingat pentingnya menggosok gigi 2. Pilih pasta gigi yang kaya akan kandungan fluoride di dalamnya Untuk pemilihan pasta gigi yang perlu Anda perhatikan adalah kandungan fluoride di dalamnya Baca terlebih dahulu ingredientnya sebelum membeli Bandingkan antara pasta gigi satu dengan lainnya Tetapkan pada pilihan pasta gigi yang kaya akan kandungan fluoride Fluoride sendiri yang nantinya sedikit demi sedikit namun pasti akan membantu mengurangi ataupun mencegah karang gigi menumpuk Gunakan seperlunya saja setiap kali sikat gigi, jangan terlalu banyak menggunakan pasta giginya Karena yang berlebihan itu justru tidak baik Pahami juga terdapat pasta gigi untuk gusi berdarah 3. Manfaatkan bahan alami seperti siwat Cara menghilangkan karang gigi selanjutnya ialah memanfaatkan siwat Bahan alami memang banyak dijadikan pilihan oleh masyarakat Karena hasilnya terlihat lebih maksimal dan aman untuk dilakukan Contohnya saja pemanfaatan siwat Siwat bisa Anda dapatkan dari bagian ranting pohon arah yang tersebar di daratan Asia bagian Barat, Afrika dan juga Arab Siwat sendiri ternyata memang sudah dikenal dan dimanfaatkan sejak zaman dulu sebagai alat yang bisa digunakan untuk menggosok gigi Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan sebelumnya, pada dasarnya siwat memang sangat membantu membersihkan tumpukan karang yang ada pada gigi Mengapa bisa demikian? Di dalam siwat terdapat kandungan suatu enzim yang menghentikan proses terbentuknya plak-plak pada gigi Kandungan senyawa asam yang ada juga ampuh melumpuhkan bakteri di dalam mulut karena senyawa tersebut berfungsi sebagai antibakteri Selain itu terdapat kandungan zat-zat penting seperti halnya sulfur, klorida, tanin, vitamin C, potasium dan juga fluoride Zat-zat ini sangat baik untuk kesehatan seluruh bagian gigi dan mulut Anda 4. Gunakan benang gigi Penggunaan benang gigi juga efektif untuk digunakan merontokkan karang gigi yang membandel Anda hanya perlu memegang di kedua sisinya dengan kuat Kemudian masukkan ke sela-sela gigi secara hati-hati Gerak-gerakan secara perlahan Bisa juga Anda tempelkan pada permukaan gigi dan gerak-gerakan ke kanan-kiri ataupun atas-bawah sampai benar-benar bersih Setelah selesai Anda bisa berkumur-kumur terlebih dahulu untuk melarutkan sisa-sisa karang gigi yang sudah melunak Sempurnakan kebersihannya dengan menggosok gigi ya sobat Hal ini akan membuat karang gigi yang ada menjadi berkurang Cara menghilangkan plak pada gigi bisa juga Anda lakukan dengan memanfaatkan benang gigi 5. Makan jambu biji Hasil penelitian membuktikan bahwa zat-zat yang terkandung di dalam jambu biji sangat ampul digunakan untuk mengurangi plak Karang gigi, mencegah inflamasi dan juga rasa nyeri Bisa dijadikan obat untuk sakit yang terjadi pada gusi, periodental, dan membasmi bakteri streptococcus 6. Manfaatkan kulit jeruk Bukan hanya buahnya saja yang mempunyai banyak manfaat baik bagi tubuh Ternyata kulit jeruk selain berguna dalam mengusir nyamuk juga mampu mengatasi karang gigi Vitamin C dan juga limonene yang terdapat di dalam kulit jeruklah yang berperan aktif 7. Manfaatkan biji wijen Berikut terdapat cara menghilangkan karang gigi yang terkenal ampuh Biji wijen banyak dimanfaatkan untuk bahan tambahan dalam pembuatan makanan Di sisi lain biji wijen juga baik untuk menjaga kesehatan gigi karena mampu menghambat pertumbuhan bakteri streptococcus di dalam mulut Bakteri ini merupakan salah satu penyebab utama munculnya karang pada bagian gigi 8. Makan keju Keju yang baik untuk mengurangi karang gigi ialah jenis keju yang masih original tanpa adanya tambahan gula di dalamnya Misalnya seperti keju swiss ataupun keju cedar Kandungan zat di dalamnya sudah terbukti bisa membantu melunakan karang gigi Caranya hanya cukup anda kunyah secara langsung tanpa diolah setiap hari 9. Minum teh hijau Sudah banyak orang yang tahu mengenai manfaat dari teh hijau bagi kesehatan Namun untuk manfaat dalam membantu menghilangkan karang gigi mungkin belum banyak orang yang tahu Teh hijau terbukti mampu memperlambat proses bakteri yang akan membentuk karang gigi itu sendiri Selain itu bisa juga untuk melakukan pencegahan peradangan padi bagian gusi Teh hijau juga mampu menjadi salah satu cara mencegah bau mulut 10. Makan makanan pedas Zat-zat yang terkandung dalam cabai sangat baik untuk digunakan menjaga kesehatan bagian gigi dan mengurangi kerusakan yang mungkin terjadi Cabai mempunyai kandungan vitamin A yang mampu menyembuhkan infeksi, meningkatkan proses sekresi saliva sehingga bau mulut bisa tertangani 11. Manfaatkan lidah buaya Lidah buaya banyak digunakan untuk bahan tambahan pembuatan sampo Namun disini saya akan membahas manfaat lain dari lidah buaya Di dalam lendir lidah buaya ditemukan adanya zat antibakteri dan juga zat antimikroba Dengan adanya fakta tersebut banyak orang yang memanfaatkannya untuk mencegah pelak gigi, karang gigi dan juga peradangan pada bagian gusi 12. Manfaatkan cukap putih Pada umumnya cukap putih dimanfaatkan untuk tambahan bahan makanan Memang cukap putih mempunyai banyak kesehat dalam menangani masalah kesehatan Dalam hal penanganan masalah gigi pun Anda bisa memanfaatkan cukap putih karena memang bisa digunakan untuk menghilangkan karang gigi 13. Konsultasikan ke dokter gigi Cara terakhir jika karang pada gigi Anda tidak kunjung teratasi, maka Anda bisa melakukan konsultasi ke dokter gigi untuk mendapatkan solusi terbaik Pada dunia kedokteran saat ini sudah banyak ditemukan alat dan cara untuk membersihkan karang gigi secara medis Dapat diambil kesimpulan bahwa artikel mengenai cara menghilangkan karang gigi di atas yang diulas secara detail dan dikemas dengan menarik Diharapkan bisa membantu memudahkan dalam mempelajari serta memahaminya lebih dalam lagi Sehingga nantinya mungkin bisa dijadikan sebagai bahan referensi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menambah wawasan bagi Anda Sampai di sini dulu ya artikel kali yang membahas mengenai cara menghilangkan karang gigi Semoga bisa bermanfaat bagi Anda dan terima kasih sudah meluangkan sedikit waktu untuk membaca artikel saya ini Terima kasih telah menonton